Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa kembali pada pertemuan ketiga untuk mata kuliah kimia sekolah 1 Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem periodik unsur Ada 8 soal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini Ada pun tujuan pembelajaran kita Yaitu untuk mengetahui atau memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sistem periodik unsur dalam bentuk soal Ini kurang ya, periodik unsur dalam bentuk soal Oke, kita masuk ke soal pertama Coba saudara perhatikan disini Letak unsur X dengan nomor atom 26 dan nomor masa 56 dalam sistem periodik pada golongan dan periodik titik-titik Ini UN tahun 2011 Ini masih sangat mudah ya Kita tahu bahwa ya Nomor atom itu akan sama dengan elektron pada atom netral Itu yang perlu diingat konsepnya Pada atom netral, jumlah elektron itu akan sama dengan nomor atomnya Akan sama dengan nomor atom Alias ini akan sama dengan protonnya Nah, itu prodingan Nah, disini nomor atomnya berapa? 26 Berarti elektronnya juga sama dengan 26 Maka konfigurasinya seperti apa? Nah, konfigurasinya Kita konfigurasikan dulu ya Untuk mencari golongan dan periodenya Maka disini X26 Jika kita konfigurasikan, saya pakai penyingkatan saja Berarti AR18 Itu habis AR berarti 4S2 Sudah 20 Dia minta 26 Habis 4S2 berarti 3D Tinggal berapa sisanya? 18 tambah 2 kan 20 Berarti sisa 6 3D, 6 Maka golongannya berapa? Golongan apa? Nah, golongannya coba perhatikan Ketika konfigurasi itu berakhir pada subkulit D atau P Maka golongannya itu adalah jumlah dari elektron terakhirnya itu Yang pada subkulit terakhir D atau P tadi ditambahkan dengan elektron yang ada pada subkulit S Artinya golongannya disini berarti 6 Nah, ini saya ganti warnanya 6, 6 ini ditambahkan dengan 2 Seperti itu Nah, maka disini Golongannya golongan berapa? 6 tambah 2, 8 Berarti golongan 8 Ini A atau B Jika dia berakhir pada subkulit D Ini berarti golongan transisi alias B 8B Oke Ini 26 kan ya? Oh, ini sepertinya ada yang kurang ini Kunci jawabannya ada yang salah ini sepertinya ya Kemudian Apalagi periode Periode Periode-nya itu Lihat Berakhir pada subkulit apa? Carilah disini ini Kulit tertinggi Ini ada 4 Ya Ini 4 Ini 3 Yang paling tinggi siapa? 4 Berarti dia periodenya adalah Periode keempat Keempat Maka jawabannya adalah Nah, ini bukan Ya Ini bukan Ini bukan Ini bukan Nah, ini nih Ini salah ini sepertinya ya Ini 8 ini harusnya 8B Ya, ini Kayaknya harus saya perbeki dulu nih ya Yang salah ini pasti nih Karena dia 8 Berarti jawabannya adalah Jawabannya adalah E Oke Sudah tahu Nah, jadi itu yang perlu diingat Ketika kita menentukan golongan Itu Elektron valensinya itu adalah Jika dia berakhir pada Subkulit ya Jika Konfigurasi Ini saya tuliskan disini Jika konfigurasi Berakhir Pada Subkulit P Atau D Nah P, D atau F Juga Maka Untuk golongannya Golongannya itu Ditentukan dari jumlah Elektron valensinya itu ya Dari Jumlah Elektron pada P Atau D atau F tadi Ditambah dengan Elektron Pada Subkulit S Nah, itu yang perlu diingat Kemudian untuk periode Carilah yang Kulit tertinggi Kalau ini 3 Walaupun 3 Terakhir Tapi tetap kita ambil adalah Yang kulit tertinggi Seperti itu Oke, itu nomor 1 Kita bahas soal nomor 2 Perhatikan pernyataan berikut Termasuk golongan transisi Yang pertama Terletak pada periode keempat Mempunyai kulit terluar Dengan konfigurasi elektron 3S2 3P5 Mempunyai elektron negatifan besar Jika suatu unsur Memiliki nomor atom 35 Maka unsur tersebut T, 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 T Nomor atom 35 Berarti harus kita konfigurasikan ya Kalau kita konfigurasikan Berarti disini Kita anggap X saja 35 Berarti sama seperti tadi Kita singkat 18 AR Tidak bisa 36 ya Mereka lebih 4S 2 3D 10 20 30 5 lagi Berarti disini 4P 5 Maka disini bisa kita lihat Kita lihat dulu golongannya 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 berarti 5 5 Ditambah 2 Bukan yang di D nya ya Tapi P Tambah S Berarti 5 tambah 2 7 Berarti golongan 7 Karena dia berakhir pada subkulit P Berarti dia adalah Blok P Maka disini adalah 7A Jika berakhir pada subkulit P Atau S Maka dia golongan A Jika berakhir pada subkulit D Itu adalah golongan transisi Jika berakhir pada subkulit F Itu adalah transisi Dalam Eh transisi luar Oke Nah ini dia Kita masuk lagi Pada Ini golongan 7A Berarti periode Disini ada periode ya Berarti periode nya Periode berapa Yang paling besar adalah 4 Berarti periode nya keempat Kemudian apalagi kulit terluarnya Kita buat disini Kulit terluar Kulit terluarnya itu adalah ini 4P5 Oh ini Ini udah 3 ini Salah nih ya Berarti ya Berarti dia ada 4 Kulit terluar yang Ini ya Kulit yang keempat 4S2 4P5 Mempunyai keelektronegatifan yang besar Nah ini golongan 7 Berarti keelektronegatifannya besar Oke Keelektronegatifannya pasti besar ini Kenapa? Karena golongan itu 7 Oke Kita selidiki Kita coret-coret ya Kita lihat Disini Termasuk golongan transisi Salah Nah berarti yang mengandung Unsur 1 Salah ini Salah ini salah Ini juga Salah ini salah Tinggal 2 pilihan B atau D Terletak pada periode keempat Oke Good Berarti yang ada 2 nya Benar Nah ini udah pasti B ini jawabannya Yang ketiga Mempunyai kulit terluar Oh Salah ini Bisa apalagi ini Mempunyai keelektronegatifan yang besar Ya betul 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 Kemudian Terletak pada periode keempat Betul Mempunyai kulit terluar Dan konfigurasi elektron 3S2 3P5 Salah Yang betul itu harusnya 2 dan 4 Ya Ini pilihan yang gak ada Oh Ini berarti ini 2 dan 4 Ini Kita ubah saja ya Ini kita ubah saja ya Ini soal Ini saya ambil dari Kiriman mahasiswa Jadi kalau salah ya Saya gak tau apakah mahasiswa salah ketik Atau bagaimana Ini saya ganti aja Jadi 2 dan 4 Maka Yang benar Jawabannya adalah Berarti D Oke Paham ya Oke lanjut ke soal ketiga Soal ketiga Ion bermuatan 2 plus Mempunyai konfigurasi elektron Ini elektron Ini elektron Mempunyai konfigurasi elektron 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 3D4 Unsur tersebut dalam sistem Periodik unsur Terdapat pada Oh ini masih nanyain Hulungan dan periodik Berarti ini tinggal langsung saja Ini Ionnya 2 plus Ini Ini adalah konfigurasi untuk Ion Nah Perlu diingat lagi konsep Ion Elektron Itu saya sudah menjelaskan Elektron itu Muatannya apa? Muatannya Negatif Ketika kita melepaskan elektron Artinya Kita akan lebih bermuatan positif Kan begitu Nah berarti Plus 2 itu tadi Artinya Melepaskan 2 elektron Ya Nah Berarti Konfigurasi ini tadi Ini adalah konfigurasi Untuk yang sudah melepaskan 2 elektron Nah harusnya Konfigurasinya itu apa? Ini kita buat ya Saya buat untuk konfigurasi Ion dulu Ion saya anggap X 2 plus Ya Saya sarin lagi ini 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P6 3 D4 Nah ini Ya Kemudian Kita Untuk konfigurasi Atometralnya Ya Untuk konfigurasi Atometralnya Yaitu Atometral Ini berarti kan Kalau dia sudah melepaskan Berarti sebelum Dia melepaskan Berarti ini bertambah 2 Kan begitu ya Tambah 2 Artinya disini 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P6 3 D Nah 3 D4 Di mana Letak 2 nya Nah ini perlu diingat Di dalam konfigurasi Kita Mengikuti Ada yang namanya Aturan Akbau Apa itu aturan Akbau Bahwa kita Mengisi elektron Itu berdasarkan Energi Dari tingkat energi Yang terendah Ketingkat energi Yang lebih tinggi Nah itu yang Tanda panah-panah Itu ya Nah Di dalam akbau Ini harusnya Setelah 3 P Ya sebelum 3 D Itu ada 4 S Disini ada 3 P 4 S Baru 3 D Kan begitu Nah kalau untuk Melepaskan Yang namanya Melepaskan elektron Ya yang namanya Melepaskan elektron Itu Harus Kulit terluar Artinya Tadi ini Yang dilepaskan Itu adalah Pasti yang di S nya Nah ini kan Tidak terlihat 4 S nya ya Hilang Nah maka disini Kalau saya tulis ulang Ini Itu konsep Yang perlu diingat Eh ini bukan 3 P2 ya 3 2 P6 Salah tulis 3 S2 3 P6 4 S Ini 4 Berarti 2 nya disini Tadi yang Hilang tadi Ini ada 2 Seperti itu Nah Jadinya dia Golongan berapa Maka dia Jadinya golongan Coba lihat 4 Ditambahin 2 Kan gitu 4 tambah 2 Jadinya berapa 6 6 apa Ini D Berarti 6 B Periodenya 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 berapa Periodenya yang tertinggi Berarti periodenya 4 Maka disini Jawabannya adalah Golongan 6 B Periodenya 4 Maka jawabannya adalah C Itu Yang harus Saudara pahami Jadi bisa semuanya Ingat ya Bahwa Sebelum di 3D Karena nanti Kalau saudara Konsepnya Ini kan berarti Bu Dia tadi Sudah melepaskan Nangkap lagi 2 Berarti D nya kan Belum penuh Ditambahin ke D Ya enggak Seperti itu Saudara harus ingat Yang namanya Kemarin kita sudah belajar Bilangan kuantum Saudara harus ingat Mengenai Prinsip Afbau Yang menyatakan Bahwa Elektron itu Ya Dikonfigurasikan Sesuai dengan Tingkat energinya Mulai dari tingkat energi Terendah Ke tingkat energi Yang tertinggi Nah itu yang Panah-panah-panah Kayak hujan itu ya Itu yang perlu Saudara ingat Ya Nah itu dia Untuk nomor 3 Selanjutnya Nomor 4 Nomor 4 Disini Berdasarkan Susunan elektron Di atas Unsur yang paling mudah Menjadi ion positif Adalah Maka disini kita lihat Yang paling mudah Menjadi ion positif Ini Golongan berapa Ini 1A Ini golongan berapa Ini 2A Ya kan Karena berakhir pada Subkulit S Ini golongan berapa Ini golongan 7A Ini golongan berapa Ini berarti Golongannya 2A Kan begitu ya Ini golongan berapa Ini golongan 1A Nah Coba lihat disini Ada 2 Ya Disini kita bisa Identifikasi Ini 2 ya Bisa identifikasi Kira-kira Yang mana Elektron Eh bukan elektron Unsur yang Bisa kita eliminasi dulu Eliminasi maksudnya Yang kira-kira Tidak mungkin Menjadi ion positif Lebih mudah Nah berarti yang ini Ini tidak Ini tidak Ini tidak Ini kan berarti Yang saingan ini Ada 1A 1A Sama-sama 1A Nah sekarang Mana yang paling mudah Menjadi ion positif Can you remember Can you remember it Bahwa Yang paling mudah Menjadi ion positif Itu adalah Nah Ion positif Itu paling mudah Paling mudah Dibentuk oleh unsur Yang bagaimana kira-kira Masih ingat sistem Periodik unsur ya Sifat-sifatnya Nah Jika Sekarang saya Kasih Analogi deh Kira-kira Semakin jauh jarak Semakin mudah Lepas Karena kan positif Itu berarti Melepaskan ya Positif itu Berarti Mudah Melepaskan Sudah melepaskan Elektron Sekarang Pertanyaan saya Kira-kira Kalau dia jauh Sama dekat Mana yang lebih mudah Lepas Yang jauh Kenapa? Karena daya Tarik inti Dengan elektron Pada kulit terluar Itu semakin lemah Oke Sehingga Energi ionisasinya Jauh lebih Kecil Oke Itu dia Sehingga disini Coba kita lihat Kalau P Itu kan dia Golongannya itu Adalah Golongan Satu A Periodenya Periodenya Berapa? Periodenya Itu adalah Periodenya Tiga Sementara Kalau T T itu Golongannya Golongannya Itu adalah Golongan Satu A Sama-sama Satu A Tapi Periodenya Periodenya Itu adalah Periodenya Keempat Artinya Yang semakin Jauh Semakin banyak Kulitnya Yaitu T T Yaitu Yang T Berarti T inilah Yang paling mudah Menjadi ion Positif Itu Paham? Paling mudah Menjadi ion Positif Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah T T itu adalah E Oke Itu dia Soal nomor 4 Kita lanjut Soal nomor 5 Diberikan Diberikan unsur-unsur Dengan nomor atom Sebagai berikut Pernyataan yang Salah Tentang ketiga atom Tersebut adalah Sekarang yang ditanya Adalah Pernyataan Yang Salah Nah kalau ditanya Pernyataan salah Berarti Apa yang harus kita lakukan Terlebih dahulu Jika kita melihat Unsur-unsur tersebut Kalian lihat dulu Pernyataannya dulu ya Ketiga unsur tersebut Memiliki warna yang khas Kita tidak tahu juga Ini warna ya Yang kedua Unsur Z Dapat membentuk Senyawa diatomik Dengan Z2 Elektro negatifan Unsur X Lebih besar pada Y Lebih besar pada Z Jari-jari atom Oh ini berarti Kita harus Mengkonfigurasikan Keseluruhannya Kita konfigurasikan dulu X Konfigurasinya apa? 1 S2 2 S2 2 P 5 Pas 9 ya Kemudian Y Y itu 17 1 S2 2 S2 2 P 6 Sudah 10 3 S2 12 3 P 5 Nah Kemudian Z Z itu 35 Ini sudah ada tadi ya Gak apa-apa Kita ulang aja Berarti 4 S2 20 3 D 10 Berarti 30 4 P 5 Kan begitu Ya Nah sekarang Coba kita lihat Kita lihat dulu Ketiga yang tersebut Memiliki warna yang khas Ini kita tidak bisa Mengidentifikasinya Karena biasanya Yang khas itu adalah Golongan 1A 2A Alkali dan Alkali tanah Yang biasanya digunakan Untuk Kembang api Nah Seperti itu Berarti bukan Karena ini golongan 7 Golongan 7 Golongan 7 Ini semuanya Golongan 7 Ini ya Semuanya ya Golongan 7A Ini Ini juga 7A Ini juga 7A Kalau 7A Ini pastilah Ke elektronegatifannya Ini besar Ini kan Nah Unsur Z Dapat membentuk Senyawa diatomic Dengan Z2 Z2 CL2 Oke Bisa sih sebenarnya Ya EG Kita tidak bisa Belum tentu nih ya Kita belum tentu Ini kita carat dulu Ini belum tentu Ke elektronegatifan dulu Kita cek Ini belum tentu Kok saya corat Oke Kita Dulu Nah Kita lihat dulu Ke elektronegatifan Ketiga unsurnya tadi Mana yang lebih Elektronegatif Kira-kira XK YK Atau ZK Di dalam suatu Sistem periodik unsur Ya Di dalam satu Sistem Periodik unsur Itu Untuk dari Kiri ke kanan Ke elektronegatifan Semakin besar Ya Dari kiri ke kanan Itu ke elektronegatifan Semakin besar Tapi dari atas ke bawah Bagaimana kira-kira Dari atas ke bawah Ke elektronegatifannya Semakin Ayo Semakin apa Semakin Kecil Ya KE Setus KE Semakin kecil Berarti semakin ke bawah Semakin kecil Berarti ini kan urutannya pas ini Dua Tiga Empat Periodenya Berarti semakin bawah Semakin kecil Semakin kecil ya Berarti X itu Lebih besar Pada Y Lebih besar Pada Z Benarkah Nah Coba diingatkan gini Kira-kira Betul gak Ayo Semakin kecil Dia dimintanya X lebih besar Betul ya Berarti ya Jari-jarinya Jari-jarinya Jari-jari atom X lebih kecil Y lebih kecil Z lebih kecil X-nya Lebih kecil Pada Y Jari-jari X itu Lebih kecil Ya benar Karena Semakin ke atas Semakin ke Kecil Ini juga benar Oh yang salah Yang salah Ditanya ya Ketiga Unsur Bersifat logam Oh gak ada Ini Ini warna Yang khas Ini Ini pada Gelongan 7 CL Ada warna Oh ya Ada warna Khasnya juga Berarti ini Berarti Lebih kepada E Nah Setelah kita Lihat-lihat Ini benar Juga Karena yang Minta Susur Yang salah Mohon maaf Nah Ketiga Unsur tersebut Memiliki warna Yang khas Ini bisa jadi Karena Chlor itu Warnanya Ada Warna khasnya Juga Ya Flour Flour Juga Ada Warna khasnya Ya Jadi Yang paling salah Di antara ini Adalah Ini benar ya Mohon maaf Nah Yang paling salah Adalah ketiga Unsur tersebut Bersifat logam Karena dia Bukan logam 7 itu bukan logam Tapi Halogen Ini mohon maaf tadi ya Oke Sudah paham Lanjut kita Soal nomor 6 Soal nomor 6 Soal nomor 6 Ini Ya Kita lihat Diketahui 4 Diketahui 4 macam Unsur ABCD Pernyataan yang benar Tentang unsur tersebut Adalah Waduh Ini harus konfigurasi Terus ini ya Kita konfigurasikan lagi A 8 Saya ambil nomor atomnya saja ya 1S2 2S2 2P4 Kemudian B B itu 16 Berarti 1S2 2S2 2P6 10 baru ya 3S2 Oh Ya 3S2 10 12 Berarti 3P4 Gitu Kemudian yang C C itu 17 Berarti 1S2 2S2 2P6 3S2 3P 10 12 5 D itu 18 Maka disini 1S2 2S2 3 2P6 3S2 3P6 Unsur B Nah kita lihat dulu Ini golongannya Kita buat dulu golongannya ya Ini berarti Golongan berapa? Golongan 6A Yang ini berarti Golongan 6A juga Ini Golongan 7A Ini Golongan 8A Ya kan Ini 6 ya 4 tambah 2 Ini juga 4 tambah 2 Ini 5 tambah 2 6 tambah 2 Oke Unsur B Memiliki Jari-jari Atom Terbesar Kita lihat dulu Apakah unsur B itu Memiliki Jari-jari Atau Unsur Terbesar Kalau Jalan Kita Susun dulu Ini Secara periode Ini 2 Periode kedua Tapi ini golongannya Adalah golongan 6 Ya Kalau kita Urut 1 2 3 4 5 6 7 8 Misalnya gitu ya Nah berarti kan ini Letaknya ini kan Periode 2 6 Anggaplah ini Periode 1 2 3 Gitu ya Maka disini 6 Maka dia letaknya di Yang pertama itu Yang A Itu adalah Letaknya disini Misalnya Di periode ke 2 2 Berarti periode 2 6 Ini A Kemudian yang si B Ini letaknya 6 Juga Tapi periode 3 Berarti di bawahnya Kan gitu ya Si golongan A 6 Kemudian ada lagi Ini si C Si C itu Golongan ini Disini berarti Si C 7 7 Periode 3 Berarti disini C Ini ada lagi Golongan 8 Juga periode 3 Berarti ini si D disini Nah ini nih Jadi disini kita bisa lihat Unsur B memiliki Jari-jari atom terbesar Kita lihat Unsur B B ini letaknya Dia semakin Kekiri Itu Semakin Istilahnya semakin Kekiri Dia lebih semakin Besar Kenapa? Karena jari-jari Kalau dari atas ke bawah Dan satu golongan Semakin besar Tetapi dari kiri ke kanan Itu akan semakin Kecil Kenapa? Karena bertambahnya Muatan inti Muatan inti Sehingga menyebabkan Daya tarik inti Terhadap kulit terluar Itu menjadi Lebih besar Yang menyebabkan Istilahnya itu Jarak antara kulit terluar Dengan inti Itu akan menjadi Lebih menciut Atau Mengkerut Atau mengecil Ya Nah Daya tariknya semakin Kuat Seperti itu Nah berarti Semakin ke kiri Semakin besar Berarti B yang paling besar Kalau dari Urutan periode Ini ya Kalau misalnya Kita mau urut Dari secara periode Ya Ini Secara periode Berarti Dia ini Memang Sebelah kiri Lebih Besar Nah Ini dia Tapi Kalau dari secara Golongan Juga dia besar Tapi ini Satu Benar Ya Satu benar Kemudian potensial ionisasi Unsur D Yang paling besar Ionisasi itu apa Potensial ionisasi itu adalah Potensial ionisasi itu adalah Energi yang dibutuhkan Untuk melepaskan Satu elektron Pada kulit terluar Coba perhatikan D D itu kan sudah stabil Kalau sudah stabil Artinya Kalau dia mau Melepaskan elektronnya Ini stabil ya Stabil Karena gas mulia kan Kalau dia ingin melepaskan Berarti artinya Butuh Butuh Energi yang sangat besar Ya kan Berarti potensial ionisasi Yang terbesar Ya benar Kemudian berikutnya Unsur A Lebih elektronegatif Daripada unsur B Elektronegatif A dan B Tadi kalau semakin ke bawah Semakin besar jari-jari Artinya jarak dari inti Ke kulit terluar itu Semakin besar Dia lebih mudah Menjadi positif Daripada menjadi mudah negatif Artinya dari atas ke bawah Itu lebih mudah Menjadi positif Kenapa? Jaraknya kan jauh Artinya lebih mudah Melepaskan Tapi kalau jaraknya Semakin dekat Atau dari bawah ke atas Berarti kan jari-jari Semakin dekat Kalau jari-jari Semakin dekat Ya ini kan lebih dekat nih Jari-jarinya lebih kecil Ya Jari-jarinya lebih kecil Daripada ini Nah Daripada B Maka Si A ini Pasti dia Lebih elektronegatif Daripada B Benar juga Kita cek yang D Elektronegatif Elektronegatif Unsur D terbesar Nah karena dia stabil Ya kita tidak bisa katakan Dia elektronegatif Besar Lebih kepada Gulongan 7 Gulongan 7 Yang elektronegatif Lebih Besar Maka jawabannya Adalah D Eh Kok D 1,2,3 1,2,3 1,2,3 itu apa 1,2,3 itu adalah A Kenapa Elektronegatif Unsur D itu terbesar Tidak terbesar Bu Padahal kan semakin ke kanan Harusnya semakin besar Karena dia sudah stabil Kalau sudah stabil Artinya dia untuk melepas Atau pun menerima Itu juga akan Semakin Sulit Jadi dia sudah Harus dengan beberapa Perlakuan Sehingga Gas mulia itu Dapat berikatan Atau bersenyawa Dengan unsur lainnya Seperti itu Oke kita lanjut Soal nomor 7 Di soal nomor 7 Unsur A, B, C Terletak pada Periode ketiga Pada tabel periodik Oksiden unsur A Dalam air Menghasilkan larutan Yang mempunyai pH kecil dari 7 Sedangkan unsur B Menghasilkan hidrogen Percobaan lain Menunjukkan bahwa Unsur C Bereaksi dengan larutan basah Susunan unsur-unsur tersebut Dalam periodik unsur Dari kiri ke kanan Adalah Nah sekarang kita Identifikasi dulu Oksiden unsur A Dalam air Masihkan larutan Yang mempunyai pH kecil dari 7 Berarti A itu Itu Memiliki Oksiden asam Oksiden asam Nah oksiden asam ini Misalnya kayak Di golongan 6 SO4 Kayak gitu Kemudian ada lagi Di golongan 5 Misalnya NO2 Nitrat Nitrit Seperti itu Berarti dia Lebih kepada asam Kemudian ada lagi Unsur B Menghasilkan hidrogen Nah kalau unsur B Menghasilkan hidrogen Itu biasanya basah Sifatnya basah Kemudian C Bereaksi Dengan larutan basah Kalau bereaksi dengan larutan basah Berarti dia A Asam sifatnya Nah cuman kita Nggak tahu ini Asamnya ini Asam Buat kah Lemah kah Bisa jadi juga Dia bereaksi dengan basah Kan kita Nggak bisa tebak ya Karena disini Tidak terlalu rinci Apakah dia Istilahnya Bereaksi pun Dia dengan basah Bisa jadi Kan amkoter Juga bisa bereaksi Dengan basah Bisa juga bereaksi Dengan asam Nah jadi yang pasti dulu Nah jadi yang pasti dulu Ketika kalau kita urut Begini Yang pasti Berarti disini Kalau dia dari kiri ke kanan Kalau dari kiri ke kanan Artinya Kiri itu kan Lebih bersifat basah Ya karena logam kan Kiri itu basah Iya kan Kanan itu asam Nah seperti itu Sekarang kita buat Yang pasti-pasti dulu Yang pasti basah itu apa Yang pasti basah itu adalah B Surnya Nah Karena basah Yang pasti asam itu apa Ya A A Nah berarti Di tengah-tengah C Kenapa? Karena C ini Kenapa kita letak Di tengah-tengah Karena kita nggak tahu nih Dia ini Jangan-jangan amkoter Karena tidak Tidak mesti harus Dia asam loh Yang berhasil dengan basah Bisa jadi amkoter kan Nah seperti itu Makanya C nya Disini Jadi kita terus Yang pasti-pasti dulu Maka disini Jawabannya itu adalah D B C Bisa semua ya Oke The last question Nomor 8 Konfigurasi elektron ion X2 plus Yang memiliki masa 45 Dan neutron 24 adalah Tanya konfigurasi ion X2 plus Masanya 45 Neutronnya 24 Berarti disini kita cari dulu Proton Protonnya Protonnya Bagaimana cara mencarinya Berarti Masanya itu Ditirang dengan neutron Oke Masanya berapa Masanya 45 Neutronnya berapa Neutronnya 24 Maka disini jadinya 21 Ini proton Pada atom Pada atom netral Ya Saya sudah Ungkapkan Pada atom netral Itu Proton Akan sama dengan Elektron Maka disini Sama dengan 21 Karena yang diminta Adalah konfigurasi Ion X plus 2 Artinya Dia sudah Melepaskan 2 Kalau melepaskan 2 Ini kita konfigurasikan dulu Ya Itu yang perlu saudara ingat Kita konfigurasikan dulu Berarti X nya saja X saja 21 Atau netral dulu Saya buat 18 AR Kita singkat saja Ya Kemudian Mulai dari 4S 2 20 3D 1 Nah ini Untuk yang X saja Bagaimana dengan Yang ionnya 21 Di sini 20 Ada yang Konsep yang perlu Saudara ingat Saya sudah Sampaikan di awal Tadi juga Bahwa ketika kita Melepaskan elektron Itu yang dilepaskan Adalah pada Kulit terluar Oke Bukan pada terakhir Yang kita konfigurasikan Kita ikut Aturan Akbau Tapi tetap Jika kita ingin Melepaskan elektron Itu tetap Pada kulit terluar Ibarat Onde Onde Tidak mungkin Gulanya Hilang Tanpa Gula onde Onde Itu hilang Tanpa Rusak Sama sekali kulitnya Nah Tidak mungkin kan Nah makanya Yang harus Dilepas itu Dari kulit terluar Kulit terluarnya Siapa Ya berarti Di sini Kalau misalnya 2 plus Yang dilepaskan Itu pada S Ini saya ganti Dengan Apa ya Pena Warna merah Eh warna Hitam saja Tidak berarti Di sini apa 4S 0 Karena Coba cari di sini Yang mana Ini Oh dia Mintanya gini Jadi kalau saya 14R itu Dapatnya dari 1S2 2S2 2P6 Ini sudah 10 3S2 3P6 Ya sudah 18 4S2 20 3D 1 Maka ini Ini yang untuk X nya saja Ya Kita ulang lagi Karena dia mintanya Tidak Tidak disingkat Maka di sini Kalau kita buat Di sini Berarti 2P6 3S2 3P6 4S0 Dan 3D1 Carilah Di sana 4S0 Dan 3D1 4S0 nya kan Berarti Tidak perlu Ditulis Berarti ini 3P6 3D1 Maka Jawabannya Adalah C Ini konsep Yang perlu Saudara ini Nah Di option itu Harusnya Ini dibuatkan 4S0 3D1 Ya Seperti itu Itu ya Mungkin sampai di sini Penjelasan dari saya Menurutkan Saudara lebih memahami lagi Tentang konsep-konsep Dalam sistem Produk Unsur Saya harapkan Saudara lebih belajar lagi Mengenai materi-materi Agar saudara menguasai Semua konsep-konsep Yang ada di Kinia Sekolah Di SMA Oke Kita akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.